Hai dari kecil sampai gede ini guys mereka ini banyak menghisap sari makan dari media yang ada di plan terbaik ini guys selamat pagi guys salam jumpa salam sehat salam sejahtera bagi kita semua ya guys pagi ini saya bawa guys semua yo sekalian ada hal yang menarik ada hal yang perlu kita antisipasi dan mewaspadai di tanaman anggur kita agar anggur kita tetap sehat ini pagi ini saya menemukan setelah saya melihat dari perkembangan anggur Baikonur saya ini sepertinya Hai ada sesuatu yang nggak beres begitu guys jadi dia udah berbunga ini sudah potes potes pucuk dia dia udah berbunga namun karena di minggu di dua minggu ini ada hujan dan angin yang silih berganti maka dia gugur Oke saya bisa menerimanya walaupun sangat sedih dan ini tunas-tunas batnya boleh bermunculan dan ada calon bunga begitu masih kecil saya melihat bahwa tanaman anggur ini setelah bunganya rontok begitu dan tunas-tunas batnya bermunculan tapi lambat sekali guys ini saya coba memeriksa apa yang terjadi apakah saya memberikan sesuatu yang salah tapi rasanya saya memberikan seperti pupuk POC itu terasa biasa-biasa aja sesuai dengan takaran ke minggu sekali saya juga stressing air namun ada yang menarik guys setelah saya membongkar medianya itu saya menemukan ini guys jadi ulat-ulat ini ini guys gede-gede kepompong atau apa ini bersarang banyak di dalam di dalam media ini saya sudah ngambil beberapa 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 hari yang lalu begitu Nah saya mensinyalir bahwa ulat-ulat inilah yang banyak meresap makanan atau nutrisi dari anggur ini di media ini karena media ini begitu suburnya dan diam-diam mungkin telur-telur yang ada di dalam media ini entah di kohe atau di sabuk kelapa begitu atau di beberapa potongan kayu yang hancur begitu yang saya masukin itu ada mungkin mengandung telur ini guys nah memang saya belum sempat kasih furadan disini dan saya mau aplikasi furadan pagi ini namun lihat nih guys saya meminta agar kita yang punya anggur sekali-sekali kita cek media tanahnya ini kita coba galing Mungkinkah ada seperti kasus saya ini guys Oke ini dia guys saya buang aja dulu disini 1 ini dia 2 mana tuh yang lainnya udah pada nah ini dia 3 ini dia 3 tuh mana yang lain lagi tuh dia cepat sekali kabur nah ini kecil-kecil ini ini saya sudah ngambil saya taruh kembali untuk mau memperlihatin kepada guys semua eh tau-tau dia udah pada kabur nih yang kecil-kecil ini oke lah kita galing dulu lagi nah ini dia iya guys dia cepat sekali mau menghilang mau kabur dia nah ini dia guys ini dia ini satu lagi guys ini ternyata sudah cukup banyak cukup banyak guys beberapa hari lalu saya udah sempat menambah media dan saya menemukan mereka saya sudah ngambil beberapa namun saya baru teringat bahwa saya harus menggali lebih jauh begitu ini dia lagi nah ternyata masih banyak guys ini nggak apa-apa guys anggur saya ini udah stabil akarnya saya berani seperti ini karena anggur sudah stabil guys nah di kestabilan dari anggur ini yang kita nggak boleh lengah nah ini dapat satu guys ini dia nih guys gede ini yang mengisap nutrisi juga nih guys kita nggak boleh membiarkan begitu saja dia akar-akar anggur ini aman-aman begitu guys oh tidak kita harus cek juga sekali waktu untuk memastikan media betul-betul bersih aman dan menjadi media yang baik untuk anggur di hari-hari mendatang waspada guys nah ini guys saya coba menabur puradan begitu sedikit kira-kira tiga perempat sendok saya berharap puradan ini bisa menyerap lebih jauh ke bawah dari planter bed sehingga membunuh bakteri-bakteri atau pun barangkali serangga-serangga yang ada di biasa di bawah sana begitu guys terima kasih guys sampai jumpa di video anggur butuhnya selamat pagi